Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat pagi semuanya Injinkan saya akan bercerita Ceritanya tentang sayuran-sayuran Sebelumnya ayo tebak-tebakkan Yang urin namanya sayur apa? Bucut! Yang ungu namanya sayur apa? Tidak! Yang pembintil namanya sayur apa? Papi! Yang daunnya rimbun ini namanya sayur apa? Tidak! Perkenalkan nama saya si saya Umur 6 tahun Saya akan berkisah tentang terong yang sangat sombong Di kebun sayur yang sangat subuh Tinggalan macam-macam sayuran Di antaranya ada terong Ada pare Ada wadah dan ada bayang Terong memiliki kulit yang sangat halus Warnanya cantik dan memiliki mahkota Sehingga terong menjadi sayur dan sama sombong Di antara teman-teman terong Terong berkata Hai pare Kulitmu sangat berbintil Kamu jelek Rasamu juga pahit Hmm Wadah kamu itu Kelihatannya cantik Padahal kamu Katonan daging Soalnya Asamu dari dalam tanah Tidak Kalau si bayang Kamu itu Kalau panas-panas sedikit saja Sudah lemes Sudah layu Tidak enak dipandang Teman-teman terong Hanya diam saja Tidak ada yang melawan Di pagi hari yang terang Terong pergi ke sungai Dan makan berpamit Hmm Wajahku cantik sekali Belum mengalahkan kecantikanmu Ya kan Ya kan Hahaha Tiba-tiba Kaki Teo terbesar Subuh Tubuh Teo Tadamu ke dalam sungai Hop-hop Tolong Tolong Mendengar teriakan Minta tolong Botel Paling Dan bayang Segera menolongnya Dengan cara Mampir ranting pohon Lalu diberi ke Teo Teo selamat Teo berkata Maaf teman-teman Semua ini aku bersikap sombong Tambah pertolongan kalian semua Aku dijoakan selamat Terima kasih ya teman-teman Mendengar Perkataan Teo Mereka pun merasa imba Mereka berkelungan Dan berjanji Tidak akan menyeliti lagi Orang sudah menciptakan Makhluk-makhluk yang berbeda Yang memiliki kekuangan Dan kelebihan Demikian kisah Teo yang sangat sombong Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih